Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game baru lagi, tapi bukan baru rilis Gue baru beli game ini, judulnya itu adalah Opus Echo of Starsong Dia udah game lama sebenernya, udah rilis itu 1 September 2021 Cukup lama ya, oh bentar ada opsi yang ternyata Display Language Display Language-nya English, Voice Language-nya Jepan Oke, kita continue Gue baru aja beli game ini, soalnya dia lagi diskon di Switch Oh ya, ngomong-ngomong gue mainnya di Nintendo Switch ya, seperti biasa Di Switch dia lagi diskon 30% sampai tanggal 17 Agustus Tapi gue nggak tau ini upload-nya tanggal berapa Terus di Steam dia juga lagi diskon 40%-an Ini juga rilis di Xbox sama iOS ternyata Di iOS harganya paling murah sih, cuman gue nggak tau itu udah full package atau belum ya Soalnya kan kalau yang gue mainin ini istilahnya itu yang full belum edition Gue nggak tau sih apa bedanya sama yang tipe lain Ini gue cek-cek trailer-nya itu bagus sih Makanya gue tertarik sih untuk mainin game ini Tapi gue jujur belum tau ini game tentang apa Trailer-nya itu nggak ngasih banyak info sih Soalnya yang pertama kali bikin gue jatuh cinta sama game ini tuh Kualitas seiyuu-nya sama 3D-nya itu kayak enak gitu dilihat mata Kita cobain aja ya main game-nya Mudah-mudahan nggak mengecewakan Soalnya harganya, meskipun udah diskon, lumayan tetap mahal sih sebenernya Kita masuk aja ke game-nya ya Oke kita cek settings-nya dulu Master volume 8, musik 5, SFX 7, speech-nya Oh ada speech ya 8 aja deh Eh musiknya sekecil itu ya Oke coba Ini enter lumen cave ini harusnya kita start game ya Yuk pencet Oke Nggak ada suara ya kah? Mudah-nya aku Malu tutuwa Malu tutuwa Malu tutuwa Kau Tuhu Kau 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selah 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 menonton! selamat menikmati selamat menikmati kita belum ngapa-ngapain deh tadi baru jalan dikit doang tapi sampe sekarang sih yang isi suara sih bagus sih terus juga visualnya oke ini jen waktu muda ya selamat menikmati 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 terima kasih 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 Udah biarin aja Jun Kita gak bisa nyalahin mereka juga East Ocean itu janji Ke Thousand Peaks Waktu perang Bahwa mereka tuh gak bakalan nyerah Sama persatuan penambang Tapi Akhirnya kita yang pertama kali ngelakuin itu Sulit sih buat komplain Tentang orang-orang yang ngebenci kita Setelah apa yang terjadi Kita tuh dulu hampir banget dapetin intel Udah gak usah khawatir Kita bisa ke Lumen Association kok untuk dapet bantuan Kapan juga dia bakalan bersedia untuk membantu kita Well kata si tikus dia tuh dari asosiasi itu Kalo kita pergi kesana dan ngasih tau mereka Tentang urusan kita yang belum kelar Gue yakin sih mereka bakalan bisa bantu kita sih Oke disini Ida dan Gue pertama kali bertemu Si Kay itu gak terlalu suka mereka Tapi dari yang gue inget Tempat ini tuh Space Station yang lumayan rame Ini ada yang nyala-nyala Kita ke yang nyala dulu kali ya harusnya Kita coba aja Dalam kerjasama dengan persatuan penambang Asosiasi Lumen didirikan di tahun ke-18 kayaknya sih Dan tahun terakhir dari perang Lumen tersebut Telah menyelesaikan perselisihannya terjadi Mengenai hak penambangan Sebuah sistem telah ditempatkan untuk menyelesaikan konflik Dan memberikan kedudukan hukum pada broker intel Dengan tujuan Memaintain stabilitas di thousand peaks Dan mencegah pertumpahan darah yang lebih parah lagi Ada korban lain ya Kamu bukan dari sini ya Kita gak tau apa-apa Tetangan trader ini Tapi dia nunjukin ke kita loh ID-nya Fortune 9 itu Pusat perdagangan baru Jadi mungkin tempat itu banyak penipu Dengerin Pedagang ini Telah Membentuk tim dengan para Pembajak lokal Dan mengirim orang-orang seperti kamu Ke markas kami dengan intel palsu Begitu mereka menyergap kamu Mereka bakalan bongkar kapal kamu Dan menjual semua spare partnya Di black market Ini foto yang ditunjukin dia sama kamu Kamu mungkin mikir ini adalah Goa yang belum tersentuh ya Tapi ini sebenarnya tuh Markas dari Bones Brigitte Sebuah perkumpulan pembajak Yang terkenal Gara-gara Menyelundupkan Lumen Lumen itu apa sih sebenarnya Lumen itu yang nyala-nyala kan ya Kalau gak salah Runner ini apa ya Gak mungkin pelari kayaknya Putusan Putusan manapun Dengan Akal sehat Bakalan tau Kalau mereka tuh harus Jauh-jauh dari tempat ini Kamu gak punya penyihir kan ya Nih Saya kasih dah koordinatnya Starsong dari penyihir ini Baru aja di copy Belakangan Dengan menguraikannya Itu bakalan Ngasih tau kamu Tentang Lokasi Pasti dari penyihir tersebut Kalau kamu gak ada Hal lain yang harus dilakukan Kamu Boleh loh Ngebantu kita Dan kasih tau aja Beberapa putusan yang kamu tahu Untuk tetap Awasin Asosiasi ini tuh Bukan disini Untuk Ngawasin kalian Tau gak Biar kita dapet lagu Ini di bawah Lisensi dari operasi Lumen Mining Act Apa yang Bisa kulakukan Untukmu Buy goods Beli barang Sell goods Oke Berarti kita belum bisa ya Terus Navigator Apa nih Dengan pengampunan Tayang Gue gak tau tayang siapa Gue harap sih Cewek-cewek itu Gak pernah nemuin tempat ini Kita harus Memperingatkan mereka Itu udah jadi Urusan mereka sekarang Gak ada yang bisa kita lakukan Tapi kamu tetap peduli Iya lah Lu inget gak Kenapa kita disini Di Thousand Peaks Young Master Untuk mencari Goalumen Untuk mengembalikan Kehormatan Dan kemakmuran Dari clan kita Gue tau Ini bukan Waktu yang tepat Untuk membantu Yang lain Well mungkin Nolongin orang Bisa Ngebalikin Kehormatan kita juga Oke Good lu man Jangan happy dulu lah Kalau Yang terjadi Malah sebaliknya Mungkin mereka Bakalan ninggalin lu Dengan para Pembajak itu Tanpa Ragu Oke Coba kita Cek lagunya Siapa tau kita tau Kemana kita selanjutnya Tinggal travel gitu aja Kita harus tetap Bersembunyi Kita masih dalam pelarian Sebenernya Lebih baik sih Kalau kita gak ikut campur ya Oke Lu gak bisa Tarik ucapan lu lagi dong Kayak gitu Ya tau-tau Gue harap sih kita Gak Masuk dalam Masalah lain aja Kita cuman Ngejar mereka Untuk Memperingatkan mereka lah Ya semuanya Bakalan baik-baik aja Fine Tapi Lu bakalan nyesel dah Soal ini Mereka tuh punya Penyihir di Kapal mereka Sebenernya penyihir-penyihir ini Apaan sih War machine Mesin perang Klien kita sih jarang ya Ngobrolin tentang hal ini Tapi Mereka biasanya itu Jadi Alasan utama Kenapa East Ocean itu Dikalahkan Waktu Perang Lumen Kalau itu bukan karena Kemampuan mereka Untuk mendeteksi Lumen Gue ragu sih Orang-orang bakalan suka Mereka Jadi Kemampuan dari Witches itu Cuman buat Deteksi Lumen ya Seperti Goa Lumen pada Biasanya ya Pada umum ya Coba kita Lihat lebih dekat Ada pintu masuk Di sisinya Ya itu Petunjuk sih Kalau tempat ini Itu udah Dikonversi Ada Kelompok yang Terorganisasi Jadi apa mereka berdua Gak ada tanda-tanda kapal Sih dekat sini Mungkin udah Dijebak kali Gak bisa mastiin sih Apa yang terjadi Sama mereka Kalau Hoki sih Mereka bakalan Cuman kehilangan Pesawat mereka Kalau enggak ya Ada enggak Yang bisa kita lakukan Sekarang Kita harus Ninggalin Kapal ini Di luar Dan Diam-diam Masuk ke dalam Oke Gue siap Oke let's do this Remember to follow my order Ingat untuk selalu denger Perintah gue ya Kalau udah di dalam Maaf Gue gak expect Kalau ini tuh Bakalan berbahaya Nah Ini tuh cuman Beberapa pembajak lah Ambil Synthesator Apa tuh Alat senjata Ambil senjata Kita harus pergi sekarang Hmm Seingatku Ini adalah Goa lumen pertama Dimana Aku memijakan kakinya Semenjak pertama kali Tiba di Thousand Peaks Rasa gundah Karena mengetahu Bahwa Ini tuh Markas dari Pembajak Sebenernya Munculin rasa Sedikit Apa ya Excited gitu Kayaknya sih Explore Oh iya Jangan lupa untuk Cek akun sosmed gue Terus Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Thank you banget Okay Okay Nekan kita gerak Nekan kita gerak Nekan kita Hanya Koro Koro Sihank Koro Sihank Koro oke kita bisa gerak ngomong gue jadi kepikiran naro facecam gue dimana ya disini ada foto disini juga ada foto wah di atas kita ikutin aja soalnya kita anak baru ini yeah company Ini apa yang? Apa ini? Apa itu? Terima kasih. Kami memastikan suara ini. Jangan berikirkan untuk menjelaskan. Jangan lupa untuk mencari ini. selamat menikmati 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 gue pikir bakalan ada puzzle lepas buka pintunya tadi di bilang platformer juga belum sih selamat menikmati Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton 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 Apa ya Ini juga sih Kita kayak bucin banget ya Terima kasih telah menonton 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 Oke kita langsung buka aja Yang ini yang asli Apa ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kayaknya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Apa lagi yang bakalan kita hadapi selanjutnya? Tungguin aja video gue mainin game ini! Mudah-mudahan ceritanya ke belakang makin seru! Kita ketemu di chapter-chapter selanjutnya! Bye bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!